Konsepnya yang pasti imut, imut-imut lah, kayak Aminahnya. Tapi typical parenting-nya agak keras. Seperti apa apa ngapain sekarang? Persiapan ulang tahun Aminah, Pak. Persiapan ulang tahunnya, kalau ditanya persiapan aku nyebih, persiapan gimana, yang penting. Yang penting mamahnya kan happy, sedikit orang-orang buat anaknya. Nah, papanya juga happy kalau anaknya atau mamanya happy. Konsepnya apa? Konsepnya apa? Konsepnya. Aduh, ya Allah. Konsepnya yang pasti imut, imut-imut lah. Kayak Aminahnya. Tapi typical parenting-nya agak keras gini, apalagi anak perempuan kan? Enggak lah, kita lembut-lembut aja, baik-baik aja, gak ada yang gimana-gimana sih. Lebih cair aja, kan gak harus ada yang dia pelajarin cepat-cepat juga. Yang penting kita lihat prosesnya gitu. Kadang-kadang dia bisa sendiri tanpa kita kasih tahu gitu. Dia punya tanda tangan katanya kalau milakan nanti harus 24 kalau punya pacar. Itu gimana sih emang? Itu kan becacana semua. Posesif banget sih, Kak. Tapi posesif gak? Tapi gak tau ya kalau dia udah kedianannya sama posesif apa. Kalau tepuk mele itu gimana, Pak? Aminah bisa jalan itu kemarin sebagai mele? Produsional. Itu sebenarnya sih, gak tau ya, itu adat kayaknya ya. Kayaknya itu adat. Dan selama itu yang ngelakuin kan orang tua kita jadi kita percaya. Yang baru jadi kemarin, masjid sama pesantren di Cianjur. Kita ada sekitar tujuh titik. Tapi kan kadang-kadang gak enak dongungin kan. Tapi itu tujuh titik. Ada yang kita bantu dari sebelum jadi, jadi masjid. Ada yang misalnya kita bikin dari nol. Ada yang misalnya merangkrak. Kita coba bantu selesaiin gitu. Menjadi kembalian sendiri gak sih, Pak? Itu memang masih untuk ibadah. Itu kayaknya salah satu pengabdian kita kepada Tuhan sih. Tapi Aminah sekarang udah belajar dari kecil ya, Kak? Udah di sekolah ya? Untuk bulanan si Aminah masih di rumah. Bukan sekolah sih itu, kata mamanya itu lebih kayak melatih sensor motorik. Kayak dia lebih jadi main, lebih lihat bayi-bayi lain. Berarti kalau misalnya parenting lebih ke Aurel ya? Berarti kata banget ya? Berdua lah, berdua. Misalnya kalau Mama Nur lebih ke yang suka belajar-belajar. Kalau aku lebih suka yang main-main. Yang ngajarin benda, tempat. Di daya, mulia itu gimana sih, bro? Ya, didukung lah, disupport. Apalagi kan memang dia lagi pengen olahraga nih. Kan seolahraga itu bagus, sehat. Bunga, bunga. Bunga, bunga. Bunga, iya. Sampai setahun nanti. Sampai setahun nanti. Ah, gila akhirnya dapet gua. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.